Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Sesuap telur kukus renggut nyawa pangeran kecilku Sahabat sejuta kisah, ketika bernafas, katuk tersebut akan menutup kerongkongan sehingga udara dapat menuju ke tenggorokan Sebaliknya, ketika menelan makanan, katuk tersebut akan menutup tenggorokan sehingga makanan dapat masuk ke kerongkongan Ketika makanan yang seharusnya menuju ke kerongkongan malah menuju ke tenggorokan Maka kita akan tersedak Tersedak biasanya lebih sering dialami oleh anak kecil daripada orang dewasa Hal ini sangat berbahaya Karena dapat mengakibatkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian Hal mengenaskan ini terjadi pada keluarga netizen berikut ini Hari itu seperti biasa Ayah menyuapi cucunya Alec yang baru berumur 8 bulan Menu hari itu adalah makanan kesukaan Alec, telur kukus Namun, entah mengapa Ketika baru habis setengah porsi, Alec tiba-tiba ngamut dan mulai menangis Ayah berusaha menenangkan Alec sambil terus menyuapinya makanan Tak disangka, Alec kecil tiba-tiba tersedak Suara tangis Alec tiba-tiba hilang Namun mukanya berubah merah keungguan Ayah menepuk-nepuk bundak Alec Namun tak ada gunanya Ayah segera menelpon ambulans Namun ketika ambulans datang, nyawa Alec sudah tidak dapat tertolong lagi Ayah menangis meraung-raung Ia sangat menyesal Dan terus meminta maaf kepada anak dan menantunya Namun tak peduli seberapa menyesalnya Ayah, Alec tak akan pernah kembali lagi Tersedak makanan lembut jauh lebih membahayakan dibanding dengan makanan keras Karena makanan lembut sulit untuk dimuntahkan Jangan pernah memaksa untuk menyuapi anak ketika anak sedang menangis, tertawa, lari-larian, maupun saat sedang berada di dalam mobil Karena rawan membuat anak tersedak Beberapa orang tua tak segan untuk mencekoki anak minum obat demi kesehatan sang anak Tanpa mempertimbangkan bahaya yang dapat terjadi jika anak tersedak Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton